Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Kisahkan, Jason bukan hanya sekedar mampu bertahan dan berhasil menuntaskan semua tugas-tugasnya, tapi Gus bahkan menyebut Jason memiliki beberapa potensi sekelas paman guyutnya yang masih terkubur jauh di dalam dirinya. Dan setelah dirasa cukup, Jason kembali ke Boston ditemani Mr. Hamilton dan Miss Hastings. Anugerah Tertinggi Sebuah kisah yang menginspirasi perasaan penuh syukur Yang diadaptasi dari karya Jim Stovall, The Ultimate Gift Diperankan oleh AO sebagai Mr. Hamilton Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings Yolio Handi sebagai Jason Stevens Alfie sebagai Red Stevens Diproduksi oleh Gria Mahakarya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perkembane WHITE Tekad Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Saya tahu terlalu banyak waktu yang saya buang-buang begitu saja. Dan meski belum bisa memahami sepenuhnya, saya mulai bisa merasakan apa kata paman buyut saya. Bahwa kepuasan hidup yang sesungguhnya adalah saat kita bisa meraih sesuatu dengan kerja keras kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mr. Hamilton cukup terkejut melihat kejadian itu. Dia sama sekali tidak menduga Jason akan berinisiatif menawarkan bantuan kepada Miss Hastings. Satu lagi perubahan positif yang sudah ditunjukkan Jason sepagi ini. Sementara itu dengan cekatan Miss Hastings mengambil kaset rekaman yang sudah disiapkan Red Stevens untuk tugas kedua Jason. Miss Hastings memasukkan kaset rekaman itu ke dalam video player dan memencet tombol play di remote control yang ada di tangan kanannya. Tidak lama kemudian, wajah Red Stevens muncul di layar dengan senyumnya yang khas. Selamat datang kembali Jason. Karena sekarang ini aku berbicara dengan... Jadi, kuanggap kau berhasil pertahanan hidup setelah sebulan penuh bersusah payah karena tugas dari kas. Dan untuk itu, aku ucapkan selamat kepadamu. Ya, mudah-mudahan banyak pelajaran di perternakan yang bisa kau jadikan pegangan untuk hidupmu kelak di kemudian hari. Hmm, nah, untuk hari ini, kita akan bicara tentang uang. Sesuatu yang mungkin sering disalahartikan oleh banyak orang. Bagi manusia, uang bisa jadi sumber kesenangan. Dan sekaligus juga jadi sumber malapetaka. Lebih jauh lagi, Di satu sisi, Tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menggantikan uang dalam beberapa hal. Tapi di saat yang sama, Ada hal-hal tertentu di dunia ini yang membuat uang sama sekali tidak ada gunanya. Misalnya, Kalaupun seluruh uang yang ada di dunia ini kau kumpulkan, Tetap saja, Uang-uang itu tidak akan bisa kau gunakan untuk membeli satu hari lagi dalam hidupmu. Dan harus kau sadari, Kalau uang tidak serta-merta akan membuatmu bahagia. Akan tetapi, Akan lebih baik buatmu untuk memiliki cukup uang dan mengelolanya dengan baik. Aku tahu, Kau pasti sedikit bingung dengan penjelasanku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Itu bukan salahmu. Kau tidak tahu dan tidak punya konsep mengenai arti dan makna dari uang. Semua adalah salah. Tapi, Kuharap, Dalam satu bulan ke depan, Kau bisa mulai memahami arti uang yang sesungguhnya. Bagi manusia dalam kehidupan yang nyata. Kekerasan, Kejahatan, Kekelisahan, Kecurigaan, Ataupun perceraian yang terjadi dalam kehidupan ini, Semuanya lebih banyak disebabkan karena masalah uang. Sebagian besar, Malah petaka dalam hidup ini, Terjadi karena kesalahpahaman manusia dalam memandang uang. Ya, Konsep-konsep seperti itu, Tentu asing buatmu. Karena, Uang bagimu rasanya seperti udara yang kau hirup, Tersedia begitu saja untukmu. Dan selalu, Masih ada lagi, Lagi, Dan lagi. Ah, Tak peduli, Sudah berapa banyak kau mengambilnya. Ibarat orang bernafas, Yang perlu kau lakukan hanyalah menarik nafas berikutnya. Jadi, Ya, Karena kau tidak paham sedikitpun, Tentang nilai dan konsep uang, Yang kau lakukan hanyalah menghamur-hamurkannya. Entah mengapa, Mendengar kritikan paman buyutnya itu, Kali ini, Ketimbang emosi, Jason lebih merasa gelisah. Sudut hatinya yang terdalam, Membenarkan ucapan paman buyutnya itu. Satu pelajaran berharga yang didapatnya, Setelah pulang dari peternakan Gus Godwell, Adalah bahwa, Di dunia ini, Ada pertukaran yang istimewa dan adil, Antara bekerja dan uang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Pelajaran seperti apa, Yang akan diberikan Red Stevens, Agar Jason bisa memahami, Konsep tentang uang dalam hidup. Nantikan di Ultimate Gift, Anugerah Tertinggi, Episode yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu bagaimana pengamalan ayat tersebut Dalam metode belajar di sekolah, Inilah Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido. Alam tak kambang menjadi guru. Pepatah ini sangat tepat menggambarkan metode belajar kami. Anak-anak, setiap hari bersentuhan langsung dengan alam. Kebun menjadi salah satu sarana untuk mengenal lebih dekat bagaimana alam semesta tunduk pada aturan Allah. Anak-anak, anak-anak belajar memahami beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa kesyukuran setiap saat. Semua itu disajikan dalam metode pengajaran yaitu keteladanan, bahasa bunda bahasa cinta, Belajar Bersama Alam, SAS, Sekolah Alam, Students Code, dan Project Based Talent. Sekolah Alam Arido, Mandiri dan Solutif.